Freedom House mengumumkan hasil survei kebebasan pers 2012 di depan peta kebebasan pers dunia di New C.M. di Washington, D.C. yang diadakan setiap setahun sekali. Ketua Freedom House, David Kremier, dan Direktur Pengadaan Survei, Karen Carlicore, menyoroti temuannya saat acara kebebasan pers pada tahun 2011. Kabar positif pertama datang dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang melihat situasi dramatis dan rawan bersama tiga negara, Mesir, Libya, dan Tunisia, yang mengalami perbaikan luar biasa hasil pemberontakan Arab Spring. Menurut Kali Carlicore, penyensoran dan pembatasan yang dilakukan rezim Tiongkok masih terus berlangsung. Kami melihat terjadinya penggerakan yang sama, di mana ada upaya serius untuk melakukan penyensoran berita dan informasi oleh rezim komunis Tiongkok, khususnya terhadap pemberontakan Arab Spring, dan termasuk peristiwa dalam negeri Tiongkok. Kami melihat ada tekanan balik media seperti dari para blogger dan para jurnalis awam yang mencoba mendapatkan berita luar Tiongkok di media alternatif. Laporan menunjukkan kebebasan media tidak memburuk untuk pertama kalinya dalam delapan tahun terakhir. Namun persentase penduduk yang tinggal di negara yang memiliki kebebasan pers mengalami penurunan ke titik terendah dalam satu dekade, yang disebabkan turunnya peringkat negara bebas.